Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Di video sebelumnya Misnen Doctor kita sudah melihat ya Bagaimana Feng Yu Beralasan kalau Tidak ada seorang kakak lagi Senior yang tiga membuat adik perempuannya Permalukan sendiri Dia hanya ingin Junjiu mengerti Kalau semuanya itu harus dilakukan Secara bertahap-tahap Tidak bisa langsung sekaligus Dalam adiknya Hin Yu Puas karena telah berhasil memalukan adik Sementara itu Junjiu mengerti kalau dia hanya Butuh satu hari untuk terhati Dia akan kembali menantang lagi besok Tentu saja hal itu membuat Him tersebut terkejut Setelah itu Junjiu kembali ke kamarnya Untuk berderhat Sementara King Him Yu sendiri Dia mendapatkan tatapan yang mengerikan dari belakangnya Sebelumnya dia berkata Kalau dia takut terjadi apa-apa dengan Junjiu Entah apa yang dilakukan oleh para penatua Penatua pun tidak perlu menunggu untuk Menghajar Hin Yu Dan karena telah berani Membuat bunga sifte Dan membawa bunga sifte ke tempat berbahaya Hin Yu pun dihajar Sebelumnya Oleh para penatua dari CPG Tianhu Sementara Terdiamannya Terlihat Junjiu Seperti memegangi Bundanya dan Menderita sebuah loka Sing Yeo pun bertanya apakah Matanya pun itu terluka Tapi Junjiu berbohong Dan bilang kalau dia tidak apa-apa Saat itulah Mo Yui muncul dan mengatakan Kalau Junjiu berbohong Junjiu pun Masih mengelak Dan tidak mengerti apa yang diperjarakan oleh Mo Yui Mo Yui pun Heran dengan Keras kepala dari Junjiu Dan dia pun menjelaskan Kalau dengan tubuh yang dimiliki oleh Junjiu saat ini Dengan kekuatan air batu Air terjembatu yang tidak pecah Bahkan jika tidak ada Cedera entera Pasti Junjiu akan Mengalami luka Hal ini membuat Si Yui panik Kenapa dia tidak bilang kalau Dirinya terluka Dan Si Yui malah Asik mengobrol dengan si Edi Si Koti Apa sih Den Asik mengobrol dengan si Idiot King Yu Karena tidak ada kegiatan lain Junjiu pun meminta Untuk Apa Untuk tenang Karena itu hanya Minta pecah Junjiu pun heran Bagaimana Mo Yui bisa tahu yang terjadi Pada dirinya Mo Yui pun bilang kalau Selama ini Dia selalu Memperhatikan langkah Dari Junjiu Mo Yui lantas Memerintah Junjiu Untuk Rebaran Dan akan Menyembuhkan Luka Junjiu pun tidak Yakin apakah Mo Yui Belang bisa Menyembuhkan Luka Dia pulang Rebaran Dan ingin Mencoba Teknik tangan Yang dimiliki Oleh Mo Yui Bagaimanakah Mo Yui Dan Junjiu Akan Memperhatikan Anak-anak Dan ikan Yang memperhatikan Mari kita Tentang bersama Di video berikut ini Menang-anak 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 Jika Jika Menang-anak Jis로 Jabe Jika Jika Jamad Jika Upl Strand Jika 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 Jik Jika 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!